Periswa ini bermula dari munculnya asap tebal di bagian depan mobil dan menimbulkan percikan api, lalu terbakar. Melihat ada asap tebal keluar dari bagian depan mobil, pengendara mobil langsung menepi dan mencari bantuan. Namun baru beberapa langkah berjalan, percikan api tiba-tiba muncul dan langsung membakar bagian tangki BBM. Api langsung membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Akibat kebakaran mobil di jalan akses menuju jembatan Suramadu sempat macet.